Pemirsa Bawaslu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menemukan adanya penggelemungan suara di data C hasil tingkat kecamatan dari 120 TPS. Penggelemungan suara diduga sengaja dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Pemirsa Bawaslu menemukan adanya penggelemungan suara di 120 TPS yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini terjadi selama proses rapat penorekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar sejak tanggal 26 Februari 2024. Penggelemungan suara terlihat dari data C hasil tingkat kecamatan yang jumlahnya tidak sama, bahkan lebih besar dari data hasil C di tingkat TPS. Temuan ini masih mungkin bertambah mengingat rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Bojonegoro masih berjalan. Sementara terkait apakah pergeseran suara itu disengaja atau tidak, Bawaslu Bojonegoro akan melakukan kajian setelah rekapitulasi selesai dilakukan. Dari hasil pengawasan kita untuk rekapitulasi tingkat kabupaten ini ada sekitar 120 C hasil yang harus kami buka, khususnya di situ karena ada pergeseran suara. Nah itu langsung kita lakukan pembetulan, baik dari Bawaslu maupun saksi partai politik. Kalau proses itu tetap berjalan, artinya pembetulan yang terjadi pergeseran itu akan ditahapan. Artinya ini tidak perlu mengaku, tahapan harus berhenti, tetap harus jalan. Untuk urusan penyelenggara, ini kita sebut oknum ya. Kita sebut oknum itu tetap akan kami proses sesuai dengan perundangan. Sejumlah saksi menduga pergeseran suara yang meretas terjadi pemilihan DPRD kabupaten ini dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, terutama di kecamatan dan desa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan. Pemirsa hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di penghitungan suara sireka menambah daftar permasalahan dalam pemilu 2024. Pemilu ulang didesak untuk dilakukan. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi sireka. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil partai perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di sireka kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari partai perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi sireka hilang. Dalam aplikasi sireka form C1 atau C hasil pemilu partai perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan, tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan sireka. KPU pun mengakui aplikasi sireka ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali, anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scam, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13.767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16.450 TPS. Menyikapi hal ini PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindu kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu Partai Perindu mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar ada apa? Nah ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal. Bahwa jaya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindu pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis. Karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindu secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan Ainews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. MK meminta DPR untuk segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen yang menurut perludem ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Norma Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstisional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstisional bersarat untuk diperlakukan pada pemilu DPR 2024 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau prosentase ambang batas parlemen dengan perbedaman pada perseratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. MK menyebut Undang-Undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk Undang-Undang, yakni DPR untuk segera merevisi Undang-Undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan AI News melaporkan. Mahkamah Konstitusi meminta ambang batas parlemen 4% segera direvisi, apakah bisa berlaku untuk tahun 2024? Seperti apa kemungkinan teknis perubahan ambang batas tersebut? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami melalui sambungan Zoom Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda. Selamat malam, Prof. Prof. Juanda, selamat malam. Prof. Juanda, bisa mendengar suara kami? Prof. Juanda, kami mohon maaf Mirsa, ada gangguan koneksi kami, sambungan kami dengan Prof. Juanda, kami akan perbaiki sejenak. Kami ke informasi selanjutnya, bahwa selu memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Emanat Nasional, Zulkifli Hasan, secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Majelis Sidang Bawaslu menjabarkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan mendapatkan cuti 13 hari sebagaimana tercantum dalam surat Mensesnek dengan alasan cuti keperluan pribadi. Namun, Zulkifli Hasan justru menggunakan masa cuti untuk berkampanye. Waterlapor telah melaksanakan kampanye pemilu sebanyak tiga kali dalam satu minggu, yaitu Satu, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Nyaukimo, Papua Pekunungan. Dua, pada hari Rabu 24 Januari 2024, di Gor Anugrah, Jalan Sultan Deng Raja, Kecamatan Bontowala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan, tiga, pada hari Jumat 26 Januari 2024, di lapangan Bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Zulhas yang juga anggota TKN Prabowo Gibran, melakukan kampanye di Papua, Makassar, dan Cirebon, Jawa Barat. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu menjatuhkan sanksi teguran kepada Zulhas. Sampai jumpa di video selanjutnya.